Kehidupan mewah Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkas Provinsi Lampung bernama Rehana kini menjadi sorotan publik. Ia yang sudah menjabat selama 14 tahun menjadi Kadinkas rupanya pernah beberapa kali terseret dalam kasus korupsi. Meski begitu, Rehana hanya berada di tahap saksi dan beberapa kali ikut diperiksa. Hidup mewah dari Rehana itu diunggah oleh akun Twitter at Partai Sokmet pada minggu 16 April 2023, di mana dalam foto yang diunggah akun tersebut tampak Rehana menggunakan tas dengan harga 200 juta rupiah. Sementara baju yang dikenakan Kepala Dinas Kesehatan ini pula sontak heboh menjadi sorotan karena dari brand yang terkenal mahal. Dalam juitan itu, akun tersebut mengatakan bahwa Rehana sudah menjabat Kadinkas selama 14 tahun dan tak tergantikan. Jabatan Rehana sebagai Kadinkas Provinsi Lampung sudah bertahan di tiga era gubernur, yakni di masa Syahrudin ZP, Emrido Vicardo hingga saat ini posisi tersebut diisi Arinal Junaidi. Dari informasi yang dihimpun, selama menjabat Kadinkas, ia pernah terseret dugaan kasus korupsi pengadaan peralatan kesehatan, sendelai 13,5 miliar rupiah pada bulan Februari tahun 2016. Dalam kasus itu, tiga orang menjadi tersangka yakni Sudiono selaku PNS Dinas Kesehatan Lampung, Alfie Hadi Sugondo selaku Direktur PT Karya Pratama, dan Buyung Abdul Aziz selaku Marketing PT Karya Pratama. Sementara Rehana sendiri menjadi saksi kasus tersebut. Selain itu, di tahun 2017 dalam kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling dan bus lain serta ambulans membuat nama Rehana ikut terseret. Namun, ia tidak ditapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memfonis dua ASN din ke Selampung dengan hukuman satu tahun empat bulan kurungan penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!